Jembatan besi sepanjang 40 meter yang ambruk di kampung Cikadu, desa Bebakan Karet, kecamatan Cianjur, kota Kabupaten Cianjur. Jembatan yang menghubungkan dua desa, yakni desa Bebakan Karet dan Kelurahan Bojong Herang tersebut, seharusnya sudah selesai pengerjaannya pada bulan Desember 2019 lalu. Kini malah ambruk menyisakan patahan besi di sisi Kali Cibalagung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, karena jembatan ambruk terjadi pada sore hari saat para pekerja sudah pulang. Menurut kesaksian warga setempat, sebelumnya terdengar suara besi berjatuhan di sekitar lokasi pembangunan jembatan. Saat dilihat ke lokasi, jembatan konstruksi tersebut ambruk ke dasar sungai Cibalagung. Kejadiannya itu kurang lebih jam 5 sore ya, jam 5 lebih lah, jam 5 lebih, kebetulan kedengaran ke rumah gitu, ke suara bisingan besi beradu dengan batu atau dengan besi lain itu. Pak ini jembatan ini baru dibangun apa gimana Pak? Baru. Menghubungkan berapa kecamatan ya Pak? Dari Kelurahan Bojong Herang sebelah selatan, Desa Bebatan Karit sebelah utaranya. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat atau PUPR Kabupaten Cianjur, kasus ambruknya jembatan dengan anggaran 5 miliar 800 juta rupiah yang menggunakan dana APBD ini terjadi akibat unsur kelalaian pihak kontraktor saat teknis pemasangan besi penyangga. Pihak PUPR sudah menegur PT Yambala Indonesia selaku kontraktor untuk segera menyelesaikan kembali pembangunan jembatan yang ambruk dengan memberikan penambahan hari kerja. Pihak Dinas artinya Dinas penyedia jasa dan juga pengalas lapangan dalam ini memang sudah memberikan perpimbangan kepada tim erection artinya tim yang melaksanakan pemasangan ini. Untuk rencana pembangunan jembatan ini harus dilakukan dengan memasang atau ada topangan memasang dalam pemasangan rangka jembatan ini dipasang dengan scaffolding untuk menumpang rangkaian jembatan tersebut. Itu penyebab runtuhnya jadi kabel slim yang akan dirubah dari rangka peransah menjadi kabel slim sementara itu. Tetapi tim erection ini langsung membuat suatu pernyataan bahwa dia bertanggung jawab untuk pembongkaran dan pemasangan kembali. Sementara itu pihak kontraktor pun berjanji kepada pihak PUPR akan segera merampungkan pekerjaannya. Jika menyalahi aturan dan perjanjian pihak PUPR Cianjur akan memberikan sanksi kepada pihak kontraktor.